Intro Hai Yud, jumpa lagi di dalam acara Youth for Christ Senang banget hari ini saya berjumpa dengan teman-teman semua dimanapun kita berada Semoga kabar kita sehat dan baik semua Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman bukan Yang ditulis oleh pendeta Bernanette Lorenziano Lopes Yang berjudul hidup bergantung pada Allah Yang didasarkan pada kitab setaria pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 12 Kali ini bersama saya menantau Dayokrisman Kidando dari DKI warah kami Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita merenungkan Ya Allah kami serahkan hati dan pikiran kami Agar kami dapat menyambut kebenaran firman Tuhan Yang sebetulnya yang akan kami merenungkan Tolong kami Tuhan, biarlah kami dapat menyambut firman Tuhan Dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Di dalam Kristus kami bergerak Amin Yang menjadi pusat refleksi kita adalah dari kitab Zakaria pasal 10 ayat 1 Yang berpunyi pikir Tuhan lah yang membuat awan hitam dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka Dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang Yud ada kisah tentang seorang pemuda yang sedang duduk dengan pikirannya yang kalut Di tempat yang berada ia melihat seorang bayi menangis di kereta doangnya Sang ibu yang mendengar anaknya menangis segera menggendong dan memberinya susu Seketika anak itu menjadi tenang dan tertidur dalam buka mani Si pemuda ini tiba-tiba menyadari tetap kirinya sendiri Ia sadar bahwa sesungguhnya ia membutuhkan Tuhan Sama seperti seorang anak yang membutuhkan kehadiran ibunya Hanya Tuhan lah yang mampu mendengar periakan hatinya Dan memberikan kepadanya apa yang ia perlukan Kisah Mami Zakaria memberikan pengajaran bahwa Hanya Tuhan lah yang dapat memberikan apa yang kumatnya butuhkan Dalam budaya agraris bunuh Hujan itu faktor uji dalam pertanian Dan kekeringan adalah ancaman saat itu dimahaminya demikian Jika membutuhkan hujan, umat harus memohon kepada Allah Bukan mempersembahkan kurban kepada berkala-berkala Atau mengandalkan peramal Akibat tidak mencari Allah untuk meminta pertolongan Umat bagaikan kawanan domba yang tercerai-merai Dan menderita sesama Bisa karya mengingatkan umat pada saat itu Bahwa sejatinya segala sesuatu datang dari Allah Untuk itu mereka harus hidup bergantung hanya kepada Tuhan Yud, seringkali kita lupa betapa kita membutuhkan Tuhan Kita sibuk mencari hal-hal yang dapat menguaskan diri kita Atau menolong kita keluar dari masalah Namun sesungguhnya Hanya Tuhan lah yang dapat memberikan apa yang paling kita butuhkan Dalam segala keadaan, mari kita dapat kebantuan Tuhan Di dalam segala hal yang menjadi bagian dari kehidupan kami Terima kasih Allah di dalam Kristus kami benar-benar Amin Demikian peranungan kita pada hari ini Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kita Tuhan meminta Terima kasih telah menonton!